Karena aku tau aku kecil banget Jadi setiap mau belanja online Aku selalu pilih just the smallest size OMG, MGO Oh my oh my Let it smile Smile, walk to mommy Jadi smile Aduh Welcome to my channel Hi everyone, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku Mumi Dabul Mumi Dabul, beserta keluarga kita yang paling hebat dan krempel Sebenarnya Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik ya Oke, langsung aja nih Mumi Dabul, tadi pagi ketika mau drop Lizzy keluar sekolah Ada abang pos di nganterin sesuatu Tapi ini udah dibuka ya Pasal segede gabar untuk kakak Yayang Nah yang terjadi adalah Berasal dari kakak Yayang Nah Kakak Yayang itu belanja online Tiga setel atau tiga baju Atau tiga dress apalah itu namanya ya Segera Dia akan bisa kita tunjukin ya Tidak, itu kan kecil Petit, umur Jadi Mama Ya Allah Ini gimana kesih? Ini gimana kesih? Ya Allah Ini gimana kesih? Ini gimana kesih? Ya Allah, mama lagi Ini Kakak Yayang itu kan petit ya Ya, jadi gak semua toko itu Ya I know Ini gak semua toko itu bisa masuk untuk bodinya dia gitu loh Anyway, kalau kalian punya badannya yang petit modelnya kayak kakak Yayang Toko ini Toko online ini bagus banget buat Kalian Yang mau cari-cari fashion gitu ya Dan harganya terjangkau juga Karena pada intinya kakak Yayang itu kan cuma student ya Dan part time jobber So, segera kita review baju-bajunya kayak gimana aja Dan dia nyaman atau enggak sih gitu ya Oke Nah ini lihat ya Baju ini terusan atas sampai bawah ya kak Tuh Tapi celana ya ini ya Coba kamu mendekat sedikit Kita mau zoom Dari bawah itu ada celana ya Coba kalau diputer gimana kak? Nah begitu bentuknya Nah ini kalau Tuh dipasang ke depan kayak gitu loh Jadi ini bisa santai Bisa buat ke mall Bisa buat makan siang apa segala Bisa juga buat kuliah ya kak Kalau di sini kuliah bisa ya Dengan lens Atau panjang yang segitu Coba lihat belakangnya kak Ini ada talinya di belakangnya Coba kalau belum ada talinya di mana Ini ada talinya Tuh Tuh Nah itu kayak gitu Layernya ada dua ya kak Tuh cantik banget Berisik banget nih ibu Tuh lihat ini bisa diiket dari depan atau dari belakang Tuh Tuh latihan Tuh latihan Tuh latihan Rips? Ya. Ya, kemudian pok. Oh, oh, oh. Zeebo. Zeebo, ini ceritanya dia lagi mau tahan kakak ya? Gaya banget dia. Oh, oke, oke. Can you move like this? Lizzie, should I tie this up like this though? Lizzie, look. Should I tie it up like this? Or should I make it long? Kayak gimana? Ya udah kayak gitu. Ya, I have to take a photo. Oke, Jacob, move a bit please buddy. Tidak, stand up. Kau makan dulu. Hold on to my head and look at Lizzie. Ready? Smile. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Nah, ini dia baju yang ketiga, warnanya hitam. Terusan ya, ini one suit ya, dibilangnya ya. Muter coba kak. Tulang-tulang. Oke, everyone. Tadi kita udah lihat ya fashion show dari kakak Yayang. Ada 3 baju yang dia udah beli melalui online Sekarang kita mau tanya-tanya langsung Apa, kenapa, bagaimana, dan berapa Apapun itu yang kita mau tau ya kak Oke, sekarang pertanyaan pertama adalah Kenapa kakak milih brand ini? To be honest, sebenarnya Impulse Tapi aku liat-liat dari Insta Melihat brand-brand yang lain juga ya kan Terus aku juga ada review dari temen di kantor Yang beli ini, karena kan brand ini Banyak juga baju-baju buat di kantor dan segala macem Jadi aku coba-coba liat deh Ternyata pas lagi liat-liat Ada yang Discount Up to 70% Especially dresses Jadi aku liat aja deh Oke, apakah ini Website toko baju pertama Yang pertama kamu beli Atau ini udah repeat order Pertama kali Oke Dari pertama kali ngebeli Di toko ini Apa sih yang kakak ngerasa Apa ya feelingnya Puas, setengah gak puas Atau rada-rada Atau kecewa Gini, dari pertama dulu ya Pertama pas aku lagi liat-liat Kan aku favorite Beberapa kan Terus Aku udah tuh pilih Tadinya aku pilih 5 Ya kan Dia gak sadar ya Dia lagi ngomong-ngom-ngomaknya Iya Atau 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 Oke 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 Pilih 5 Tapi ternyata Yang 2 Itu udah kayak Dibilangin kayak Sold out Pretty much Sebenernya Tapi masih ada Masih diiklanin Tapi pas udah di Added to the card Itu udah Sold out Oke Jadi tinggal 3 Iya Aku beli Oke But So Answering the question Disitunya aku gak puas Karena aku kayak Oh my god Tapi kan It's like discount Gak puasnya karena Item yang gak ada Iya Jadi kakak gak ngerasa tertipu kan Oh gak Karena Kan aku juga bingung kan Pas mau kayak Check out-check out Itu gak boleh Ternyata karena Insufficient Kuantitinya tuh gak ada Terus Another thing Jangan marah ya Aku itu sebenernya order ini Tadi malam Tapi Karena I'm too excited Sebenernya Deliverinya free Tapi Karena I ordered Bener-bener tengah malam Dan Sebelum Jam 10 pagi Aku bisa Bayar Extra delivery Jadinya datang hari itu juga Berapa extra delivery 15 dolar 150 ribu Untuk extra delivery Like Are you for real? Kamu pake emang? Well Lockdown? We can't go anyway deh Like Look It's my birthday on Friday I have options 2 hari lagi Ulang tahun kata Jadi paling gak Aku bisa Foto Hehehe Hehehe But Pas Terus Datangnya bener-bener kan tadi Jam berapa? Jam 10 kurang Exactly Exact banget Bayar extra 15 dolar Alinya 150 ribu Dan datangnya bener-bener sebelum jam 10 Karena tadi Momida pun ketika mau keluar Nganterilisi sekolah Dan set barangnya udah datang Cilet banget So I was happy I was actually really happy Oke Next question Dari value Bahan-bahannya ini Bareng-barengnya Sesuai dengan kepuasan kamu ya Nilainya berapa? Sesuai value uang ya Dan Price-nya Price Dan kualitasnya Value dong Value Price semua Kombin jadi satu Ini nilainya berapa? Oke ya Aku Kita ngomongin price dulu deh Karena Karena This is pretty good It's pretty good Tapi aku gak tau deh Ada yang gini Jadi Kayak di green dress yang tadi Ehm Tadinya 75 dolar But I got it for 37 dolar Jadi itu kira-kira 50% lah ya? Gak tau Ehm Discount 45% Kind of Terus kalo yang coklat tadi yang pertama? Aku gak tau harga aslinya berapa Sombong ya Dia ya Men beli aja yang gak pake harga Tidak, tidak, tidak Aku tau discounted price Oke, discounted price ini jadi berapa? 48 Terus kalo ini? Ini malah yang paling murah Berapa? 28 dolar Oh wow Malah ini pake ya Dari harga? Ada tuh juga I just see the bread Kalo liat harga merahnya kan Harga merah tuh kalo disini tuh artinya harga sesudah discount Tapi kayaknya di seluruh dunia juga sama ada semua toko yang online Harganya kalo udah harga merah pasti harga yang udah paling gila-gilaan gitu loh sellnya ya kan Nah sekarang ibu mau tanya-tanya untuk kakak orang petit ya kan Kakak ini kan kecil ya Mungil kalo indogila ya kan Guys guys Kalo yang gak tau aku aku tuh kecil banget loh Mungil banget dan kakak tinggal di negara blank kayak gini Semua susah kan Dulu kita sering banget ya kak Kalo nyari-nyari tuh di toko anak-anak gitu loh Terus apalagi kalo kita still do mbak Nah terus juga bahkan ya kalo misalnya kita makan di restor Kakak ini sering banget dikasih kids menu Dia tuh selalu muka bete-muka bete Nah momi double sama double itu paling seneng banget Karena kan kita bareng discount Murah banget ya kan gitu loh Sekarang kamu suka masih menggunakan keuntungan itu gak? Bisa sih Mereka udah bisa liat ya Udah Tapi emang sih Muka-muka Indo Muka-muka Asia itu kalo di Australia sini Kayaknya selalu keliatan jauh lebih muda Daripada usia sebenarnya Apalagi kalo badannya kecil Contoh kayak kakak ini Nah kita mau lanjut ke apa lagi tentang review ini? Ngomongin petitnya dulu Ngomongin petitnya Ngomongin petitnya Apa ya Heartnya kalo misalnya belanja Kayak Aku suka banget kan Mau jalan-jalan aja di mall Coba-coba Tapi size 6 aja Itu kayak Too big Sometimes Size 6 itu Ada certain Merek Yang paling kecil itu size 6 Tapi ada yang 8 Paling kecil 8 No Ada yang 4 Ada yang 4 Ada yang tergantung tokonya Iya Tergantung tokonya ada yang 4 Ada 6 Atau 8 Banyak kan yang 8 Tandinya aku ada kalo misalnya 8 Dan bajunya tuh ada kayak talinya Masih bisa deh Masih bisa diikat Jadinya lebih It's fine Tapi lengthnya biasanya terlalu panjang Lalu itu maksudnya ukuran panjang kebawah Iya Udah gitu kan karena aku peti Kecil Kalo terlalu panjang jadinya aneh kan Terus Jadi pas aku liat-liat ini Aku bener-bener filternya itu size 4 Karena I know even size 6 Kadang-kadang itu masih terlalu besar kan Iya Jadi aku langsung carinya ke size 4 4 4 Atau gak XXS Dan jadinya gini Walaupun yang hitam ini ya Pasti keliatan Itu masih agak terlalu panjang menurut aku Karena semua yang pake kayak 170 You know Jadinya Sorry 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 170 cm ya Kita mau tanya kakak ya Berapa sih tingginya kakak? Hehehe Kita mau tau kan Petitnya kakak kadang bener-bener imut gitu loh Berapa sih kak tingginya kak? Harus banget tau loh Ya kalo kakak mau ya Enggak salah ya tegas Kalo mau subscribe dulu Hehehe Nanti the next video dikasihnya Oke 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 Nah Sekarang kita kembali lagi ke topik Belanja online seperti ini Pertanyaan Momi Dabul adalah Kakak Yayang saat ini Di musim lockdown ini Tingkat belanja kakak Yayang Secara online Meningkat Menurun Atau Slat sama aja Karena Kenapa pertanyaan itu diajukan sama Momi Dabul Karena pertama Kalo lo belanja You mau kemana? Enggak kemana-mana juga Tapi Kalaupun Enggak belanja Mungkin aduh bosen lockdown Dia mau ngapain ya Akhirnya iseng-iseng belanja banyak gitu loh Nah Apa sih yang terjadi Imbasnya kakak tadi gimana? Jujur aja ya Enggak 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 tau aja ya Ini gimana kalo Del yang online person banget Enggak Enggak Tapi kayak Ibu inget gak waktu aku Aku masih kayak So into gym clothes Oh iya Waktu itu ya aku bener-bener Banyak banget belanja gym clothes Every week itu ada Pasti ada yang dateng Ada yang dateng Sama modelnya Cuma beda garisnya dikit Cuma beda warnanya dikit Cuma beda kerutnya dikit Jadi celana yang satu model Bener-bener sama Aku ada berapa warna ya Gak tau Karena belinya gitu Jadi beli lagi beli lagi beli lagi Tapi gak pernah banyak belanja belanja kayak gini Karena waktu itu pernah Belanja Gak A lot Tapi Aku masih yang kayak high school Jadi nyarinya murah-murah Tapi kualitasnya Jadinya Terasang Ingat gak? Dari merk yang itu ya Ibu Gak banyak bukti deh Harganya murah banget ya Ibu Dengerin ya Mudah bulu aja ketika liat ini Hah? Ini beneran gak sih Kayak jam ini harganya 3 dollar Harga sepatu ini harganya 5 dollar Padahal ya Kalo Bener-bener ya Produk yang sama Tapi beda merek Itu harganya ratusan dollar Kan high schoolers ya Jadi carinya yang murah Tapi Itu yang aku bilang Jadi Ada beberapa Produk-produknya Yang It's okay lah Tapi ya Karena harganya It's okay too Kan ada range-nya kan Tapi kalo misalkan Udah kayak Misalkan Yang banju gitu Terus cuma kayak 5 dollar Fotonya is fine Pas dateng Aku ngasih Aku ngasih ada Aku ngasih ada tuh gak Aku gini tuh Ini aja gak bisa buat jadi taplak meja Serius Kayak Transparan banget Kalo Baju pantai kali kak Enggak Itu kayak Kau gak tadi aku pake untuk dress itu Kan ada bajunya kan Kayak gitu Tapi Oh my god Anyways Jadi Jadi aku gak terlalu belanja banyak Shoppingnya sebenernya Kalo online Karena Bad experience-nya Mungkin juga karena Karena gak banyak Jadi Gak Tau Website-website yang bagus You know Jadi I prefer Mendingan jalan Ke shop Dan Cobain Gitu Tapi Iya Nah itu dia Momidabul ini tipnya orang yang gak bisa belanja online Aneh ya Padahal Momidabul punya toko online Promosi cin Cek ya guys Namanya Di insta itu Gitu Anyway gini ya Momidabul tuh pernah belanja online sekali atau dua kali paling banyak Udah susah-susah juring-juring matanya begitu Ini Sampai Padahal merk bagus loh Merk bagus dan mahal Maaf ya Momidabul kalo beli Terus Terus The point bukan itu The point yang Pelah dirumah udah ditungguin Yang ini kegedean Yang ini kekecilan Ada baju party juga itu dibeli Sampai sekarang Akhirnya Disini kan bisa di refund atau di exchange ya Akhirnya di exchange yang terjadi Yang kedua kali juga gak usah dibuka sampe hari ini Masih utuh Tapi ya God knows ya Later on maybe Tapi tunggu 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 Kayaknya A good point yang I will make Itu kayak Karena I'm so small Ya Jadinya Jadinya It's easier Karena aku tau Aku kecil banget Jadi setiap mau belanja online Aku selalu pilih Just the smallest size Karena I know That they will probably do it I know Tapi buat Momidabul ya Kak Buat ibu sendiri ya Buat Momidabul ya Flat Agak flat Di atas sini Namanya Momidabul udah beranak 4 Ya kan Perutnya disini agak membesar Disini pantat agak membesar Jadi You know Daripada Momidabul beli online Ngebayangin aduh cantik banget Gila nyampe disini Ngamut Karena walaupun Momidabul Pergi ke toko sekalipun Langsung ya Itu selalu permasalahan terjadi Gitu loh Oh Disini pas Dipinggang pas Disini kebudayaan Oh disini ke Cukupan Disini kekecilan Itu selalu terjadi Makanya Momidabul Sesusah apapun Seribut apapun Mendingan datem ke toko Tapi kan balik lagi ya Setiap orang beda-beda gitu loh Kebutuhan Kemauan Dan Pokoknya keinginannya masing-masing beda Ada yang bisa langsung ke toko Ada yang mau nya online Ada yang mau dua-duanya gitu loh Intinya orang beda-beda Tapi juga Like Maybe tipsnya ya Mendingan Tipsnya Tau Kamu tuh badannya kayak gimana Hmm Karena Kalo model Pasti keliatan bagus Aja ya kan Tapi kayak Pas udah nyampe Different Karena kayak aku liat di modelnya 170 Aku segini Jadi Terus kayak ibu bilang kan Tadi misalkan Baunya Apa sih Broad Broad tuh lebar Ini momennya gue lebar ini Bentuknya Kayak gitu Atau misalkan Kakinya lebih besar Atau gimana Jadi kalo kamu tau Badan kamu tuh gimana Cari yang Cut-cutnya yang sesuai juga Karena kalo enggak Enggak make sense Menurut kakak gimana nih Dengan kekuasaan yang sudah terjadi Jadi di kakak beli produk ini Kakak akan repeat order gak kira-kira Maybe Maaf Tapi belum Kayaknya Belum Karena Yang tadi aku bilang kan Aku kan gak yang kayak Shopping-shopping-shopping banget Jadi Pake ini dulu Dipake dulu yang ada I still have clothes yang aku belum pake juga Jadi coba yang itu dulu Kalo emang liat-liat ada yang bagus Baru Oke Kira-kira kakak ini bakal mempromosiin gak sih Ke temen-temen What do you think? Kalo misalkan di grup aku ya paling gak Ya Kita kalo udah kayak shopping ini kan Kayak kasih tau Eh ini bagus atau enggak Makanya aku sama temen aku Aku kan bilang Oh aku beli ini nih Dapet ini Tapi Experience-nya dia Pengalamannya dia sama Shopping ini beda Sama Dia Pengalamannya Enggak terlalu bagus Ya jadi dia kayak Tuh ya kan Padahal Toko yang sama Customernya beda Ini ya Peng Apa dibilangnya? Pengalamannya Pengalamannya Thank you Jadi Kan aku kayak Oh iya i'm happy Ini bajunya bagus Lumayan cepet Dan segala macem Tapi sama Pengalamannya dia Lebih kayak Enggak Waktu itu ada Kayaknya Entah Ada Bolongnya Or something I don't know Tapi dia bisa di refund gak? Emm Probably Kalo misalnya Disini pokoknya Kalo ada yang aneh-aneh banget Apalagi kalo masih 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 nyangkut Dan segala macem Emm You can always refund Iya iya Karena disini ada Customer protection Dan itu bagus banget sih Tapi iya I think that's the interesting bit Tapi aku udah bilang Kayak ke temen-temen aku Oh iya ini baju-bajunya Disini bagus Selalu ada review-reviewnya Jadi Walaupun satu shop Pasti ada pro sama kontra Of course Betul banget itu Walaupun kita di satu grup pun Yang suka misalkan Beda-beda Atau sama pun Pasti ada Bagus ada gak bagusnya Wow Oke Top ya Top ya Oke lah Anyway Hmm Cantik ya Sampai disini dulu Video Interview kita Bersama Kakak Yayang Tentang review-nya Yes Merk apa tadi yang disebutin sih? Shopo 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 I think that's how you say it Guys Maaf ya kalo misalkan salah Tentang Shopo 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 Anyway Omidamu nanti bakal kasih linknya di box di bawah informasinya ya Nanti So kalian kalo emang kalian tertarik Atau suka Atau cuma mau lihat doang Kalian boleh Bisa klik langsung Ya kan Siapa tau Bisa Membahana Berjalan kecing kita Kayak gitu ya By the way ini honest review Gak di-endorse No Siapa gue di-endorse Why But Kalo kalian suka Video-video kayak gini Yang kayak review Atau Apa sih Fashion-fashion dikit Bilal juga So we can make more Daripada cuma cooking-cooking Ya kan Maafi dahulu Cooking-cooking siap hari Buat kalian makan Please deh Anyway ya kalo kalian mau tau Brand-brand tentang fashion Atau tentang tas Atau tentang sepatu Atau cooking apapun itu Kalian boleh tulis di komen Nanti kita bisa cari Dan kita bisa review baru ya Kak Bisa discuss banget Atau kalo punya rekomendasi Shop-shop Yang mau kita coba Nanti coba Oke So Sampai disini dulu Cip-cip-cip-cip-cip-cip Kita kali ini Bersama Kak Kaya yang tentunya Yang super brilliant Super petite Ingat ya 2 hari lagi Ulang tahunnya Sangat-sangat exciting Pokoknya It's so exciting And mommy so excited What about you? I'm also excited Kind of I don't know It's okay Tapi tahun ini Tapi tahun ini Jacob Jemailah udah Loki Ulang tahunnya Kakak bakal Loki Let's see Julie Lizzy August Mommy Dabul And then September Dan Dabul Akan Loki juga Nggak kita lihat Anyway guys Thank you for watching Thank you Stay safe Stay home To save Live See you again on the next video Bye-bye Thank you for watching I found it I found it Okay